Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian setanah air Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walau pihak Dan selalu semangat untuk belajar Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung akar kuadrat dari 225 Kali ini kita akan menggunakan faktorisasi prima untuk menghitung akar kuadratnya Dan ingat untuk mendapatkan faktorisasi prima Kita menggunakan bentuk rumus seperti tabel berikut ini Ya adik-adik, kita buat dulu bentuknya seperti ranting ini Kemudian masukkan angka 225 di bagian kanan atas Kemudian sebelah kiri ini kita isi dengan bilangan-bilangan prima Dan ingat ada beberapa bilangan prima yang sering dipakai Yaitu dimulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Jadi sebelah kiri ini kita mulai dulu dengan angka bilangan prima yang terkecil yaitu 2 Dan kemudian sebelah kanan adalah pembagian antara 225 di bagi dengan 2 Ternyata 225 di bagi 2 itu tidak bulat hasilnya Sehingga angka 2 itu tidak termasuk syarat untuk menjadi faktorisasi prima Kita ganti dengan angka berikutnya yaitu 3 Dan 225 di bagi 3 ternyata hasilnya bulat yaitu 75 Nah ini belum bilangan prima Sehingga harus kita pecah lagi menjadi terakhir nanti menjadi bilangan prima Kemudian kita bagi lagi dengan angkanya yaitu angka 3 75 di bagi 3 hasilnya bisa bulat yaitu angka 25 Kemudian 25 itu belum bilangan prima Kita harus pecah lagi kita bagi lagi dengan angka 3 Ternyata 25 di bagi 3 itu hasilnya tidak bulat Sehingga angka 3 ini kita hapus kita ganti dengan angka berikutnya yaitu angka 5 25 di bagi 5 hasilnya bulat yaitu angka 5 Dan 5 ini sudah bilangan prima Jadi kita dapatkan 4 angka seperti ini ya Dede Jadi faktorisasi prima Ini adalah prima dari 225 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 Atau bisa kita sederahkan sama dengan 3 Karena 3 nya ada 2, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 Seperti yang Dede Faktorisasi prima dari 225 Dan angka inilah yang kita masukkan ke perhitungan akar kuadrat Jadi disini sama dengan akar dari 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 Nah kemudian kita hilangkan tanda akar ini caranya secara sama dengan 3 2 nya ini pangkat 2 kita bagi dengan angka 2 Kemudian kita kalikan 5 pangkat 2 Nah 2 nya ini juga kita bagi dengan angka 2 Sehingga kita dapatkan 3 2 bagi 2 adalah 1 Jadi 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 Nah 3 pangkat 1 itu adalah 3 5 pangkat 1 adalah 5 Sehingga hasilnya adalah 3 kali 5 yaitu 15 Jadi akar kuadrat dari 225 adalah 15 Sekali lagi kita buat kesimpulannya Untuk menghitung akar kuadrat kita cari dulu faktorisasi prima bilangannya Dengan menggunakan bentuk tabel Letakkan angkanya yang 225 di bagian kanan atas Dan sebelah kiri kita isi dengan bilangan-bilangan prima Dimulai dari yang terkecil Nah setelah didapatkan hasilnya seperti ini Kita masukkan angka yang sederhana ini ke bagian atas Ke akar kuadrat ini Nah kemudian untuk menghilangkan akar kuadrat ini Kita bagi dengan 2 Itulah adik-adik bagaimana mencari atau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan Semoga adik-adik mengerti bagaimana mencari akar kuadrat ini Dan semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian Sekian dari Bapak Fitotetuko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan tetap semangat untuk belajar